Sejak 31 Januari 2001, Badan POM terus bertransformasi menjadi lembaga nasional yang kredibel di kancah internasional. Dan inilah rangkaian kegiatan dan capaian kinerja kami dalam Refleksi Kinerja Badan POM Akhir Tahun 2019. Penguatan Kelembagaan Kelembagaan Badan POM telah diperkuat dengan adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 80 Tahun 2017. Struktur baru Badan POM tertuang dalam Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan POM hadir hingga pelosok negeri. Dengan diresmikannya 40 kantor Badan POM di Kabupaten Kota, saat ini Badan POM memiliki 73 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. Badan POM melakukan pengawasan obat dan makanan dari Sabang sampai Merauke. Badan POM di Kabupaten Kota, saat ini Badan POM. Percepatan Perizinan Percepatan Perizinan Berbagai upaya dilakukan Badan POM untuk percepatan perizinan obat dan makanan. Antara lain melalui Penyederhanaan regulasi dan birokrasi perizinan obat Penyederhanaan regulasi dan birokrasi perizinan obat tradisional Penyederhanaan regulasi dan birokrasi perizinan obat Sejarahnya kita sejauh ini masih ada di ibu kota provinsi. Sedangkan kita harus, dan harapan masyarakat juga, sebenarnya tinggi sekali terhadap pengawasan obatan makanan ini bisa dilakukan sampai ke kabupaten kota. Makanya di akhir 2018 kemarin, itu kita mengeluarkan ketentuan peraturan yang kita menambah. Menambah unit-unit kita di tingkat kabupaten. Walaupun belum semua kabupaten kota itu memiliki unit baru tersebut, tapi secara bertahap kita akan tambah terus. Kalau misalnya Sulawesi Tengah, kita punya kantor satu di Banggai. Untuk meng-cover Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dengan Tojo Una-Una, dengan Banggai itu sendiri. Harusnya di Sulawesi Tengah kita sudah punya dua dong Pak? Ya, Sulawesi Tengah punya dua. Di Banggai tadi? Ya, betul. Sisanya masih di-cover dari Palu, yang 9 kabupaten kota yang lainnya. Nah itu yang kita mengharapkan dari hadirnya kita di daerah, kita bisa melakukan pengawasan itu dengan secara lebih baik lagi, efektif, efisien. Sehingga masyarakat juga merasa kehadiran kita di daerah itu memberikan rasa aman, kemudian memberikan mutu terhadap obat dan makanan yang mereka konsumsi. Oke, artinya kalau tadi kita melihat, Pak, tayangan yang luar biasa, sangat menarik begitu sampai ke pelosok, bahkan melewati bukit, melewati lahan-lahan atau laut. Terakhir agak sulit, itu memang adalah komitmen yang dibangun oleh Bepom sendiri untuk melayani sampai ke pelosok. Oke, nah kalau kita berbicara lebih spesifik, Pak, terhadap Sulawesi Tengah sendiri atau kepada Palu sendiri sebenarnya, apa yang bisa Pak Fauzi begitu ceritakan kepada kami tentang pencapaian achievement-nya atau sudah sejauh mana nih, Pak, penguatan-penguatan dilakukan oleh Bepom sendiri di daerah ini? Ya, secara internal kita juga melakukan restrukturisasi. Selain tadi kita menambah unit di kabupaten-kota, kemudian kita juga menerestrukturisasi di dalam. Itu memang nyambung dari pusatnya. Jadi sebelumnya, sebelum tahun 2018 akhir itu, di pusat hanya ada tiga kedeputian. Ditambah satu lagi kedeputian, empat. Yaitu di isinya penindakan. Jadi di situ ada fungsi intelijen, kemudian ada fungsi penyidikan, dan pengamanan. Nah, di daerah, di Sulawesi Tengah juga berubah. Sehingga tadinya pemeriksaan penyidikan itu satu, dipisahkan kita akan memperkuat di penindakan. Nah, di dalam penindakan juga, intelijennya kita juga di situ sudah mulai jalan secara spesifik, kemudian penyidikannya juga jalan. Nah, itu proses yang kita lakukan supaya ada efek jerah nanti kepada para pelanggar aturan, penyalahgunaan, supaya tidak melakukan kembali hal-hal yang salah dan membahayakan bagi masyarakat. Dari struktur kita berubah, dan dari unit tadi ya kita bertambah. Nah, ini kita sudah bahas hari pagi sebenarnya Pak, tindakan begitu ya. Tapi kalau bisa Pak Voicy jelaskan kami kembali, bahwa ketika ada hal-hal yang kemudian dilanggar begitu Pak, baik dari distributor ataupun juga konsumennya sendiri, itu berarti kan di balai pom sendiri sudah punya juga begitu Pak, untuk yang melakukan bagian yang ketika melakukan tindakan begitu Pak. Jadi tidak hanya bekerja dengan kepolisian saja. Nah, itu seperti apa sebenarnya Pak? Kalau untuk balai pom sendiri tindakan-tindakan apa yang diambil Pak ketika dia temukan adanya pelanggaran begitu? Nah, dengan restrukturisasi ini, maka kita sudah bisa memilah mana kira-kira pelanggaran-pelanggaran yang masih kita bisa perbaiki dengan proses pembinaan. Nah, itu biasanya di handle di bagian pemeriksaan. Jadi Bepomnya yang membina Pak? Iya, gitu langsung. Di bagian pemeriksaan kita melakukan pembinaan-pembinaan. Baik ada berupa teguran, ataupun nanti ada bimbingan teknis, Bimtech-Bimtech yang kita lakukan. Ada yang di langsung oleh pemeriksaan, ataupun nanti di handle oleh Infocom. Infocom-nya. Nah, seperti itu. Tapi untuk yang tadi, untuk yang memang sudah bundle, tidak bisa lagi kita bina. Ada yang bundle juga Pak? Ya terpaksa kan kita binasakan. Di Palu ada yang bundle juga nggak ini Pak? Ada. Jadi data kita aja tahun ini, masih ada penyelundupan obat ilegal, masuk lewat jasa ekspedisi, masuk ke kita, sekian 400 ribu tablet waktu itu kita dapatkan, lewat jasa ekspedisi kita bisa deteksi. Kemudian ada juga kosmetik ilegal, yang masuk ke sini, kita deteksi lewat online. Kita juga bisa deteksi lewat online, karena inspektur kita, penyidik kita, intelijen kita sudah di training. Jadi supaya bisa melakukan cyber patrol, mendeteksi peredaran di online, kemudian kita cari di mana, di lapangannya mereka bergerak di mana. Karena kalau di online kan, kebanyakan hanya komunikasi dan gambar. Nah, kita nggak bisa menindak gambar kan? Banyak obat-obat keras misalnya di online, nah kita nggak bisa menindak gambar, tapi yang bisa kita lakukan adalah menelusuri. Ini asalnya dari mana, Dan biasanya makan-makan berapa lama gitu Pak? Ada target yang ketika ini sudah masuk laporannya, kemudian diteruskan di forward secara online, biasanya eksekusinya berapa lama begitu Pak? Nah, itu akan sangat tergantung dengan kompleksitasnya memang. Karena online ini kan kita awalnya memang nggak tahu-menahu apakah memang ada di lokasinya, ada di Sulawesi Tengah, atau di luar Sulawesi Tengah, atau bahkan di luar negeri. Nah, itu akan sangat tergantung kepada masing-masing kasus. Jadi kasus istis masing-masing berbeda. Tapi ketika kita ada di luar Sulawesi, berarti kita akan koordinasi dengan balai pom yang ada di daerah. Oke, baik. Kalau luar negeri kita juga punya jaringan ke Interpol. Jaringan ke Interpol ya. Pak Fosy kalau kita bisa lihat di video ini, ini sepertinya ada beberapa kegiatan begitu, yang ini tidak dipalu sebenarnya Pak ya. Ini dilakukan di daerah lain. Ini ibu kepala badan. Ada ngobrol asik tadi, apa itu Pak? Ini salah satu untuk mengakomodir tadi generasi milenial. Mengakomodir generasi genmil ya Pak ya. Kalau kita komunikasi mereka, nggak bisa tuh kita di hotel yang resmi gitu ya. Akhirnya kita cari kafe gitu ya. Cari suasana di luar yang enjoy. Yang enjoy. Untuk mereka bisa komunikasi gitu. Akhirnya mereka juga nggak bisa dipaksakan langsung harus begini, begini, begini. Biasanya genmil agak berbeda nih penanganannya gitu. Jadi kita coba cari yang lebih santai, lebih asik. Bahkan saya baru dengar ini sebenarnya tim Bapak begitu baru pulang dari salah satu kegiatan pramuka. Ya, salah satunya pramuka. Kita ada kerjasama dengan keluarga gerakan pramuka Sulawesi Tengah. Jadi kita terlibat juga di dalam langsung masuk ke dalam kegiatan-kegiatan pramuka. Di situ banyak generasi milenial juga. Dan keunggulan dari pramuka itu adalah mereka secara aktif dan dinamis informasi itu akan mengalir dan turun getuk tular gitu namanya ya. Turun, 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 terus gitu. Jadi tidak berhenti. Sekalinya kita memberikan informasi, itu akan berputar terus di dalamnya. Sehingga mereka juga harapan ke depan akan bisa membantu kita dalam proses pengawasan di lapangan. Baik. Pak, sangat menarik Pak Fauci ketika kita bicara gen mil begitu. Kenapa kemudian sasarannya harus gen mil nih? Seperti kegiatan yang baru saja ada di pramuka di Sigi Pak. Bahkan saya nanti akan bertanya kepada Bapak, ini saya dapat dari sosmed pemirsa di Instagram dari Bepom. Ini hasil survei kepuasan Pak masyarakat di tahun 2019 yang menunjukkan ada di angka 87,02 dengan mutu layanan di kategori B. Ini agak naik di 2018 yang hanya di 84,47. Pak Fauci ditanggul jawabannya. Ya, akan dijawab pemirsa selepas jeda berikut. Kami akan kembali bersama saya di Dialog Publik.